Hai Nah guys buat kalian yang mau nyari aksesoris handphone termurah kalian boleh aja cek di toko kita nama tokonya itu kalian langsung aja masuk ke pencarian terus cari aja sparepart HP murah sparepart HP murah nah ini dia ada yang paling atas Halo teman-teman bayangnya di channel sparepart handphone di video kali ini kita akan unboxing handphone dan disini ada Redmi Note 10s Redmi Note 10s ini yang ramnya 6x 128GB warna white atau putih Oke disini sudah ada keterangannya eh kot kameranya itu 64MP layarnya sudah amoled dan menggunakan Mediatek Helio G95 dan juga fast charging itu handphonenya eh harga eh 2.750.000 lebih lah ya Oke kita langsung buka ya Oke kita langsung buka ya di dalamnya ada apa aja disini Oke ini handphonenya ini warna putih guys Oke itu sedangnya disini ada ini sim injektor terus ada kayak kartu balansi dan juga free softcase ya kayak ya ini free softcase dan disini sudah ada itu ya chargeran ini type-c USB type-c yang lebih 33 wang Oke ini tuh handphonenya disini sudah layarnya sudah amoled dan itu hand sering disebut untuk handphone juaranya eh amoled ya oke untuk harga 2,7 itu udah lumayan worth it ya ini untuk warna putih ini tuh kamernya udah ponsel ya bukan water drop lagi ini untuk dibagian bawah ini ada charger ada audio jack dan juga speaker dan itu ada dua speaker ya guys di atas bawah nah ini mic kita coba nyalain deh nah ini untuk sistem Android itu sudah menggunakan MIUI 12.5 eh jadi kita atur dulu aja oke ini sudah sudah di setting dan kita udah lihat lihat ya oke jadi begini ya tampilannya tuh ini layarnya sudah amoled ya guys 6,4 inch nah untuk kamera di sini ada 4 kamera ya dan kuat kamernya tuh 64MP ya dan dimana itu sudah termasuk handphone yang worth it ya guys nah untuk kamera seperti ini oke ini untuk ngejom bisa 10 kali jom ya seperti ini guys dan ini tuh varian RAM nya 6GB per 1 atau 64GB disini tombol on off nya sekalian dengan fingerprint di sini ada untuk slot SIM card di sini ada mereknya Redmi dan ya ini ada tel kamera jadi untuk harga 2,7 dengan spesifikasi yang lumayan ya guys jadi Redmi Note 10s ini sudah termasuk handphone yang cukup worth it untuk dicoba ya dan ini tuh jaringanya masih yang 4G ya oke nah disini sudah ada free cash, soft cash gitu dan juga panggilan dan juga baransi ya oke jadi gimana kalian worth it atau tidak dengan harga 2,7 juta kalau markku ini sih sudah banyak yang pakai juga karena dengan harga yang lumayan di bawah rata 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 dengan spesifikasi yang lumayan layar nya layar sudah amoled dan menggunakan koning Gorilla Blast 3 ya oke gimana kalian cukup worth it atau tidak komen ato di Terima kasih telah menonton!